Kita udah sampai ke bagian latihan soal ya. Tapi kita mau keroyok aja. Barang siapa punya jawaban boleh di kasih ke chat ya. Atau yang pura-pura punya jawaban padahal dia gak punya cuma nyontek yang atasnya juga. Terserah lah yang penting silahkan beraktifitas di situ. Oke, ya kita lihat baik dulu nomor 1 dan 2 dari soal yang saya siapkan. Kalian boleh berpikir dulu. Saya mau nomor 2 ya Pak nanti. Gak ada papan tulisnya. Jadi silahkan di chat aja. Kalau mau jawabannya private boleh ya ke chat pribadi. Saya juga boleh hati saya bacain. Saya mau yang nomor 2 Pak. Iya boleh. Buat yang udah punya jawaban boleh di chat pribadi aja. Biar gak dicontek temen yang lain. Tapi kalau kamu orangnya, ah saya mah suka carry orang lain dulu ya Bu. Ya silahkan aja. Speed run time. Oke ini ada yang udah saya jawab. Satu dan dua lah ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Ya direct message aja boleh. Ayo biar orang tua kamu percaya kamu lagi belajar gitu. Ayo. Oke, thank you. Michaela udah jawab ya. Oke, Jaden juga thank you udah jawab. Kak, Jaden juga satu pilihnya satu doang kan. Iya betul. Ini bukan pilihan ganda komplek ya, satu doang. Ini harus satu sama dua Pak. Menerjainya? Sekalian, satu sama dua sekalian. Kan nanti... Oke, thank you Pak. Yang keduanya lagi malas ngitung lagi. Aku mah lebih suka yang nomor dua. Mohon maaf Pak. Jawabnya kemana? Jawabnya di chat aja. Jawabannya aja A, B, C, N, D-nya aja. Nanti caranya kita... Kalau misalkan saya pilih kamu untuk mendiktikan caranya. Kamu akan mengatakan Bapak yang nulisin buat kamu. Sebentar saya... Di mana itu saya pilih? Nanti yang terpilih ya. Dari jawaban-jawaban terpilih ya. Tapi yang bersedia untuk open mic ya berarti ya. Silahkan misalkan saya pilih. Atau ada yang mengajukan diri. Ini nomor satu harus semuanya? Nomor satu harus semuanya? Ini yang jawab baru sedikit ya. Saya, Bapak harapannya bisa lebih aktif lagi. Kalian. Ya, jangan cuma screenshot pakai mata doang. Nggak ingat gitu mah. Nggak akan ingat. Oke, ya paling nggak... Seorang Edward gimana, Pak? Yang apa, Nak? Jangan screenshot pakai mata seorang Edward gimana, Pak? Eh, jangan bawa-bawa yang lokal. Ini udah teman-temannya baru ya. Jangan bawa-bawa yang di SMP kamu aja. Yang dua, lupa rumusnya. Lupa rumusnya. Karena ada yang udah jawab, Bapak kasih spoilernya. Work atau usaha itu sama dengan gaya atau total gaya. Kalau cuma satu dikalikan perpindahan. Perpindahannya kan 30. Eh, jangan spoiler dulu. Ayo, nulis aja. Kasih yang teman-teman lagi berusaha ya. Ini ada nggak sekolah yang baru masuk ke BAP ini? Kalau udah pernah ya anggap aja nge-remind. Jangan lewatkan untuk yang minggu depan ya. Minggu depan saya akan bahas hukum kekalahan energi mekanik. Kalau yang kamu kesulitan di sekolah bisa ditanyakan nanti di sini. Oke, saya tutup responnya. Ada yang mau jelasin nggak? Nomor satu. Saya, tapi saya belum jawab di respon. Nah, baru aja pulang. Sama aja ya. Tapi mau panggilannya apa-apa kamu, Nek? Kaso Budi. Kaso Budi. Biasanya dipanggil Santi. Awas aja bilang Sinta. Aku pukul nanti lama-lama. Iya, lagi pula Sinta pernah mengecewakan saya. Jadi saya nggak akan nyebut Sinta. Oke, nomor satu ada yang mau bahas nggak? Saya. Santi bukannya mau nomor dua. Iya, iya udah deh. Ya, atau saya gini dulu deh. Saya ambil dari salah satu jawaban kalian ya. Ada tadi saya lihat jawabannya Mikail lah. Tadi mana ya? Atau Antoinette deh. Eh, itu bacanya Antoinette atau Antoinette? Ngikutin yang di Paris. Kalau Bapak salah nyebut nama kamu, boleh dilurusin ya. Oke, jawabannya Antoinette itu nomor satu B. Gimana menurut kalian coba? Berikut ini merupakan usaha bernilai 0. Bernilai 0. Artinya tidak ada perpindahan. Atau, tadi yang belum sempat dibahas sama saya, saya akan scroll up sebentar. Ini dia. Kalau misalnya kita ngangkat benda, kan ngangkat benda itu ke atas nih. Iya, ke atas ya. Ke atas. Ini layar saya, orang yang sedang bawa box kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Dia kan naik ke atas tuh. Yang namanya kita lagi bawa beban tuh pasti nahan ke atas supaya nggak kejatuh kan. Tapi kita sambil jalan ke depan. Gayanya ke atas, jalannya ke kanan. Itu, ya kalau kita ngomong matematika sedikit, sudut ini berapa ini? 90. 90. Sorry, gambarnya kok malah jelek. Mana penghapus. Oke, ini. Sudutnya 90, betul. Kalau misalnya kayak gini, ah oke. Quite good. 90 derajat, nah ketika dia tegak lurus seperti ini, maka usahanya juga no. Itu sebenarnya kaitannya dengan matematika yang lebih tinggi. Tapi sekarang bisa dipahami aja. Pokoknya kalau gaya dan perpindahannya tegak seperti ini, tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat, maka usahanya dianggap tidak ada. Oke, kita lanjut lagi tadi. Clayton melempar bola basketnya dan masuk ke ring. Ini berarti ada perpindahan ya, bolanya ya. Berarti ini adalah penilai positif. Kemudian kita ke C dulu, karena jawaban kalian B, kita ke C dulu ya. Marta berlari-lari karena dikejar sekerombolan. Anjing galak, aduh kasihan banget sih Marta ya. Berlari, pindah ya. Tapi di sini usahanya apa ini? Nggak jelas usahanya. Sebenarnya kalau kita lihat konsepnya, konsep usahanya belum muncul. Jadi saya nggak akan netralin aja. Faris malaju kencang dengan sepedanya saat menjemput temannya. Kalau katakanlah bebannya adalah sepeda, sepeda didorong dengan gaya dorong, maka masih ada ya. Sudah pasti jawabannya yang B. Karena tadi mendorong tembok, tapi nggak akan bergerak. Kayak gimana pun juga mau sampai, kayak gimana pun nggak akan bergerak. Oke, thank you. Buat responnya, saya nggak bisa sebutin banyak-banyak ya. Karena emang banyak banget yang ngerespon, makasih. Nah sekarang yang kedua, silahkan Santi kalau mau coba menjelaskan. Gimana cara ngerjainnya ini? Ini sih, itu cara ngerjainnya W sama dengan... Bacanya F atau gaya? F aja ya, nggak apa-apa. F dikali S sama dengan 20 Newton dikali 0,3 cm. Eh, cm, meter! 0,3 meter. Oke, kenapa harus diubah jadi meter? Kenapa 30 cm harus dibelah jadi meter? Karena internasionalnya meter. Oke, berarti 30 cm ini harus diubah jadi meter. Caranya gimana, nak? 30 cm dibagi 100. Karena naiknya 100 ya? Kalau jaman dulu, kalian ngapain pake apa? Pake kucing hitam dalam mobil itu? Kucing hitam yang mana, Pak? Kucing hitam dalam mobil, desi cantik, muda-muda yang kayak... Atau kalau emangnya CM ke M itu naik 2 gitu aja ya? Iya, Pak. Centimeter, desimeter, meter. Karena naik 2, maka 30 ini dibagi 100. Ini boleh di-cancel out atau dicoret. 3 bagi 10 itu 0,5 meter. Betul, harus dijadikan dulu. Jadi kalau nggak teliti jawabannya berapa? 60, Jun. Iya, betul. Ada juga yang dikaliin juga. 5-nya kepake nggak? Nggak. Itu jebakan doang. Iya. Kalau 20 kaya 0,3, kalian kerjainya gimana? Langsung atau jadikan kayak gini? Langsung. Ya, kalau langsung boleh. Kalau nggak bisa kayak gini ya. Aku kayak gitu, Pak. 6, Jun. Gimana kalian aja? Yang penting benar. Aku sih langsung sih, Pak. Soalnya saya malas. Eh, oke lah. Ya, orang malas memang harus kreatif sih. Supaya kerjaannya dikit. Malas tapi pinter itu. Iya, malas tapi cerdik ya. Baik, kita akan... Dan itu aku banget, Pak. Boleh? Ada yang mau tanyakan? Kalau misalkan saya terlalu cepat atau kalian nggak ngerti, boleh tanya. Atau kalian boleh menanggapi? Tambah soalnya lagi. Oke, kita tambah soalnya lagi. Pak. Silahkan. Silahkan. Udah. Oke. Berikutnya kita ke soal nomor 3 dan soal nomor 4 saja. Speed Runtime. Oke, ini rumusnya masih sama. Mau coba dulu? Saya nggak usah komentar ya. Silahkan kalian coba dulu. Supaya saya bisa minum juga sih ya. Saya mute biar nggak berisik. Seperti yang sudah-sudah, silahkan jawabannya bisa di direct message ke saya. kuncinya fisika lancar adalah sering berlatih ya. Sering salah nggak apa-apa, tapi nanti kita perbaiki dikit-dikit. Samis di mana? Mirip ya? Cuma itu ya. Saya kenapa ya dapetnya koma-komaan? Dapetnya koma-komaan? Iya. Pilihannya juga koma-komaan, lihat. Memang hasilnya koma. Betul. Kalau dibuletin boleh, Pak? Kira-kira. Jadi kamu buletin gini. Dibuletin sekali, Pak. Di pembulatan, pembulatan, Pak. Aduh. Kayaknya nggak perlu pembulatan lebih dari dua desimal. Di belakang koma masih satu deh. Ini langsung ketemu ini. Oke. Thanks, Pak. Coba. Kan kita nggak boleh terlalu takut juga sama desimal ya. Kalau masuk lab tuh angkanya desimal. Oke, sip. Kalau ribu bagi ribu, Pak? Ribu bagi ribu kayak gimana? Coret aja tuh. 300 ribu dibagi 200 ribu gitu, Pak. Dicoret aja nolnya gampang ya. Lagi lain kalau masuk di lab bisa pakai kalkulator. Kalau kayak gini nggak perlu sih. Untung nanti dipraktikum boleh kalkulator. Iya, betul. Di sekolah saya juga sama. Kalau praktikum bisa pakai kalkulator. Misalnya praktikumnya adalah bedah kodok pakai kalkulator ya. Kenapa bedah kodok pakai kalkulator, Pak? Nggak, Nggak. Bercanda, Nggak. Biasanya fisika. Lagian udah nggak ada kurikulumnya ya kalau bedah kodok. Kalau zaman dulu masih ada gitu ya. Kalau nggak tahu di kami, bedah kodok itu anaknya bisa ketakutan. Padahal saya cuma bawa bullfrog loh. Itu bukan cuma, Pak. Oh, gede ya soalnya ya. Ceweknya bisa nggak, anak-anak saya bisa nggak masuk 3 hari habis itu. Dan saya dipanggil kepala sekolah itu. Aku jadi mak, nggak badah kodok juga, Pak. Mereka tersiksa. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan ada tujuan yang lebih gede, bisa. Cuma karena anak-anak kadang, apa ya, kayak belajar kan sekarang bisa pakai teknologi ya. Jadi nggak perlu menyakiti kodok-kodok lagi. Mereka udah tersakiti kasihan. Nah, udah. Oke, jawabannya masih tidak sebanyak yang sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana message. Direct message ya. Ke message, ke ini aja. Pesan biasa aja. Nggak apa-apa. Coba. Pesan yang buat everyone is okay. Coba masukin. Wah, makasih banget ada yang pakai cara diketikin di situ. Saya sangat menghargai. Tapi masih kurang banyak sih. Salah. Salah, tinggal diralat aja. Salah, kiri mohon maaf. Oh, iya. Kirimnya kemana? Ke nomor rekening malahan. Pak. Ya. Kalau udah kelar ngitung tapi males ngetik di W itu boleh nggak, Pak? Jadi gimana kalau kelar ngitung kayak gini? Jangan spoiler lah. Nanti yang lain malah jadi. Buat apa saya ngitung? Ya, gitulah. Nomor tiga nggak tahu. Nggak tahu. Oke, saya kasih clue ya untuk yang nomor tiga. Kayaknya ada yang sedikit kesulitan. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi. Cuma gayanya kan ada ke kanan, ada ke kiri. Bayangin aja kamu sama adik kamu. Tujuannya adalah pengen memindahkan meja atau lemari gitu. Ya, mainan ini harus dipindahkan ke kanan. Kamu udah narik ke kanan. Adikmu narik ke kiri. Kira-kira gimana? Bisa pindah nggak? Bisa. Kalau dia tuh nilaiya satu lebih besar ada yang lainnya. Betul. Kalau satunya lebih besar, adikmu yang keseret ya. Ya, paling dipukul orang tua kalian. Kenapa adiknya malah diituin ya? Kayak gitu. Demikian juga kalau misalkan ada temen di sekolah yang kayak gini kan. Temen-temennya lagi disuruh mindahin apa? Alat atau apa lagi mindah. Yo, semuanya dorong ke kanan. Eh, ada satu orang dong ke kiri. Ya, gitu. Ya, malah jadi beban ya. Gitu. Nah, itu caranya kayak gini, nak. W sama dengan ada istilah sigma. Sigma itu artinya resultan atau jumlah. Jumlah gaya dikalikan perpindahan. Berarti kamu harus menyelisihkan. Kalau arahnya sama, dijumlahkan. Kalau arahnya berlawanan, harus diselisihkan. Dan ngikut yang menang. Menurut kalian menang yang mana nih? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan, betul. Selisihnya berapa? Selisihnya tujuh. Tujuh. Nah, itu yang dimasukkan. Berarti seolah-olah karena dia jadi beban, kekuatannya yang kanan itu berkurang. Hanya jadi tujuh. Maka kamu masukkan aja tujuh itu. Tujuh Newton. Dikalikan perpindahan. Tadi udah dapat tips dari temen kalian. Ini harus diubah, kan? Enam per sepuluh aja kalau aku. Aku dijangkai simen. Atau enam puluh per seratus ya. Kalau jadi meter kan. Kalau centimeter ke meter dibagi seratus. Kita coret dulu. Karena kita orang males yang kreatif, kita langsung pindahkan begitu saja. Males yang kreatif. 42 per sepuluh alias 4,2 juh. Terima kasih buat yang sudah jawab ya. Tapi itu Pak, di pilihan yang A-nya kok Newton? Oh ya, maaf lah ya. Pilihan yang A-nya. Aduh kemana alahnya? Lalar bisa hilang gak sih? Apanya nak? Ada lalar, Pak. Aduh, astaga. Pak Daijul bisa ubah kan? Newton tidak, Pak. Dari Joule ke Newton? Gak bisa. Harus diubah jadi meter dulu. Jadi Joule sama Newton tuh gak bisa di-convert langsung ya. Jadi makanya kita gak. Hal-dua hal yang berbeda. Kayak meter dan detik gitu. Oke. Kita menuju ke nomor yang berikutnya. Oh ya, tapi. Ya, silahkan. Boleh izin tutup kamera dulu gak, Pak? Saya layan ini bakal nge-freeze ini. Udah mulai patah-patah ini, Pak. Ya, disini kalau saya lihat yang jawab benar masih belum semuanya ya. Ntar, saya cek dulu. 7 kali nomor 3. Ntar, saya ngecek jawaban kalian dulu. Masih kesulitan ya yang nomor itu. Tapi sekarang saya harapkan, Pak, udah bisa ya sekarang ya kalau ada soal yang kiri-kanan seperti itu ya. Udah. Oke, sip. Nomor 4 ini banyak yang betul ya. Sebuah barbel yang masanya 8 kilogram diangkat Anton sampai ketinggian 2 meter. Berapa usaha minimal? Ada kata usaha minimal tuh, saya kasih clue dulu ya. usaha minimal tuh gini. Gayanya, gaya itu harus sama dengan minimal, harus sama dengan berat benda. Nah, berat benda ini konsepnya kelas 7 nih masalahnya. Ada yang masih ingat gak rumus berat di kelas 7 dulu? Oke, bahasa Inggris mungkin. Berat benda, bahasa Inggrisnya? Berat? Weight ya, weight. Berarti simbolnya weight kecil. Ayo, ada yang masih bisa lanjutin gak? Oh, weight itu masa kali gravitasi. Mass kali gravitational acceleration ya. Jadi masa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, ini cluenya nih. Mungkin dikasih waktu sebentar lagi nih untuk memecahkan soal yang itu. Ya, betul. Thank you, thank you, Graciela. Jadi kalau udah ngasih tau M kali G. Kemudian Valencia juga pakai rumus langsung ya. Boleh gak pakai MGS? Boleh banget. Ya, itu lebih cepat lagi tuh. Bagus. Saya memakai idenya teman kalian aja yang tadi. Siapa tadi ini? Valencia ya? Pak, exit toilet ya, Pak. Ya, silahkan. Idenya Valencia nih. Udah, Pak. Pakai rumus langsung aja. W sama dengan B besar itu work. W kecil itu weight ya. Makanya mungkin guru-guru kalian rewel nih. Ayo, jangan ketuker ya. W besar, W kecil, F besar, dan F kecilnya. Karena emang ada maknanya sendiri-sendiri. Kalau M bisa. M itu M besar, M kecil sama dengan masa. Weight itu Newton kan? Yes, betul. Weight itu Newton sama dengan force ya. Newton juga. Sedangkan W besar, work itu Joule. Tolong dibedain. Berarti ini pakai rumusnya Valencia aja. M kali G kali S boleh. Berarti 8 kilogram barbel yang diangkat. Ini persis sama dengan yang saya miliki di rumah. Gunanya buat ngebunuh kecoa. Dermanfaat sekali. Dikalikan gravitasi. Mohon maaf, Pak. S tadi apa ya? S itu perpindahan. Ngikutin yang awal. Jadi sebenarnya mirip dengan MGH juga ya. Dikalikan perpindahannya 2 meter. Kayak gitu. Sehingga 8 kali 10. Betul jawaban kalian. Kebanyakan di chat. Sudah betul. Good. Betul. Ya. Ada yang udah sampai lebih banyak. Ya makasih buat keaktifannya. Nggak ngomong tapi udah ngerjain. Sampai nomor 5. Ya, good. Langsung aja deh kalau gitu. Panas. Panas, Pak. Energi listrik menjadi panas. Ya, nggak usah dibahas. Lebih lanjut. Kita silang aja. Oke. Untuk daya. Saya kasih. Masih ingat? Ada yang masih ingat rumusnya daya tadi? Sempat lihat? Power atau daya sama dengan? Sama dengan WPT, Pak. Ya, W besar atau work over time ya. Oke. Saya kasih waktu dulu. Silahkan. Silahkan. Wah, udah banyak yang dijawab di chatnya ya. Ya, ini kalau saya nggak sempat sebutin nama kamu, ya mohon maaf. Tapi saya mengakui nih banyak yang masuk ke direct message saya. Ini kalau yang udah ngerjain. Ya, kalau nggak ngomong nulis lah gitu ya. Jangan ditinggal layarnya bicara. Kamunya malah latihan kombonya link ya. Kalau Robert, ini asalnya dari mana Robert? Asalnya dari Ambon. Ambonnya di mana? Di jalan setiap malam itu di mana? Saya pulang ntar. Cowok itu harus tahu map loh. Nanti kalau buta map gimana? Kalau misalkan ngantar teman cewek ya. Tapi internet lancar ya di sana ya? Ada sedikit gangguan, Pak. Jadi saya tidak menyalakan kameranya. Oh, tapi kalau misalkan nggak nyala kamera lancar ya? Iya. Ya, ini juga suaranya juga terasa bening, lancar. Sekolahnya di? Sekolah Kalam Kudus Ambon, Pak. Kalam Kudus Ambon. Dari rumah ke sekolah jauh nggak? Tidak terlalu jauh, Pak. Bisa jalan, kaki? Naik motor biasanya. Oh, tetap naik motor. Kalau di sekolah udah sampai mana? Kalau di sekolah baru sampai pesawat sederhana, tapi yang ini saya sudah belajar sendiri, Pak. Oke, nggak masalah ya. Pesawat sederhana akan saya bahas kemungkinan masih nanti mendatang. Tapi setelah kekalaan energi mekanik dulu. Ya, pokoknya kan kita belajar tuh jangan cuma pepatokan saya kebantu nge-JNPR. Tapi kalau konsepnya kita bisa pahamkan, siapa tahu nanti ke depannya berguna. Oke, saya masih menunggu jawaban kalian di nomor 5 dan nomor 6. 5, 6, 5, 6. Oke. Pak, itu waktunya tuh dalam detik atau menit aja? Oh, sepertinya. Bentar. Waktunya? Ya, maksudnya apa? Harusnya. Kalau harusnya dalam SI, berarti Satuan Sistem Internasional dari waktu. Apa harusnya? Second. Second atau detik. Second atau detik. Oke, karena udah banyak yang jawab, saya bisa... Atau ada yang mau mandu? Memandu cara ngerjainya gimana ini? Yang nomor 5. Ada yang mau sedia? Worknya, usahanya adalah? Oh, saya selalu. Ini ya. 1.500 Joule dibagi dengan... Nah, 5 menitnya ini, Nak. Di apa ini? Kali 60, Pak. Kali 60, betul. Supaya jadi second ya. 300 detik. 60, betul. 300 detik. Nolnya kita coret. Joule per second itu namanya watt ya. 5. W besar juga boleh. 5 watt. Seperti itu. Kemudian nomor 6, ada yang mau mandu? Caranya ngerjainnya gimana? Pakai apa ini? Kalau tidak salah. Saya lihat. Eh, sama dengan M kali A. Oh. Eh, ke situ. Saya mau baca jawabannya Graciela Sharon ya. Dia mulai dari... Oh iya, Nak. Itu W besar sama... W sama F harus pakai huruf besar ya. Karena nanti ada pemaknaan yang berbeda. Tapi jawabannya oke sih. Kamu pertama cari dulu... Newtonnya sama meternya. Kemudian dibagi waktunya. Oke. Saya akan rangkum aja. Jadi, W sama dengan F kali S... Eh, sorry. Bukan W ya. Yang ditanya bukan W-nya aja. Eh, nggak bisa goyang-goyang. P itu sama dengan W bagi T. Sehingga rumusnya W dibagi T aja. Gitu. 100 Newton. Kita kalikan. Betul 4 meter. Dikalikan. Waktunya adalah 10 detik atau 10 second. Kita coret ininya. Berarti ketemunya adalah 40 Watt. Oke, gitu. Makasih buat responnya. Sekali lagi banyak ini. Iya. Sip. Banyak yang betul. Oke, untuk perubahan energi. Oke. Ini dia. Saya skip aja. Langsung ke nomor 11. Kita udah berganti ke energi potensial. Ini isi ya. Tadi belum ke... Iya, oke. Tadi belum ke screenshot, kok. Oh, lupa screenshot. Mau dikatasin dulu. Boleh. Kalau screenshot-an emang dibaca gitu. Ayo, dibaca ya. Silahkan. Yang mana? Yang nomor berapa, nak? Mau konsen. HP itu panas. Kalau mau kirim ke teman, Pak. Ada yang gak bisa masuk. Oh, iya. Tapi nanti masih ada rekaman videonya. Ada. Masih bisa. HP-nya panas. Aduh. Mainnya. Casing-nya. Eh, kemainnya. Casing-nya dilepas dulu. Kalau memang ada bisa pakai komputer lebih nyaman ya kali ya. Lantai. Mana lantai? Mana lantai? Kipas angin. Mana kipas angin? Aduh. HP-nya diistirahatin atau bukannya? Jadi ingat saya pernah main MOBA itu sama di deketin ini. Disemprot pakai kipas angin. Gak akan ngaruh itu, Pak. Paling ngaruh didiem di kulkas, Pak. Di ruangan ber-AC ya. Bisa. Bronspark, Pak. Kalau HP ditaruh di kulkas langsung tinggi, Pak. Skornya. Gak, Sam. Bapak laptop saya 90 derajat. Ini kayaknya gak bener deh, Sam. Duh, ripas-nya dulu, Pak. Gak lama. Itu kayaknya baterainya harus dilepas dulu. Baru di casnya yang di bypass aja ya. Aduh, laptop bisa 90 derajat. Berarti mendekati suhu api. Ini udah suhunya udah panas banget, Pak, yang saya. Ya, jangan sampe meledak aja ya. Itu laptopnya, saya ini gak logis. Kedekati kipas saya bisa. Lalu kita udah rekomen, Pak. Oke. Yaudah ya. Masalah teknis kalian coba. Ini aja kipas angin, Pak, saya. Iya. Kecuali kipas, Panua. Nomor 8, C. Apa? Mau langsung? Kamu mau biar gak penasaran? Boleh lah. Nomor 8, Pak. C aja langsung. C aja langsung. Ini alistik cahaya. Oke. Terus? Yang nomor 9, sekalian. Solder. Solder dan setrika. Solder. Emang tahu solder itu apaan? Tahu yang buat ngeleleh. Yang buat ngeleleh timah? Iya, bukan ya. Buat ngeleleh itu elektrik-elektrik. Betul, betul, betul. Solder? Iya, kalau menangis tidak ada di solder saya, nih. Solder yang buat ngelubangin yang besi-besi itu, Pak. Bukan ngelubangin sih, nak. Sebenarnya itu buat melelehkan timah. Supaya bisa buat nyambung rangkaian listrik atau semacamnya. Atau kabel. Tidak melelehkan plastik. Enggak lah, itu mah. Walaupun saya pernah melakukannya. Saya ngakui saya pernah melakukannya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu tujuannya sebenarnya. Bapak pernah kena solder enggak, Pak? Pernah sih. Pernah sih. Sebagai anak yang pernah bandel, ya tahu. Pernah lah, ya. Gimana, Pak, rasanya? Berapa derajat tuh? Panas. Ya, paling panasnya kayak diomongin sama yang di belakang, gitu. Teman di belakang, ya. 10A. 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 Oke, 10 apa ini? Ini enggak usah. 10A. Contoh sumber energi yang akan diberbarui adalah. Kenapa ini jadi IPS? Itu sebenarnya masuk di bagian energi. Enggak apa-apalah, bonus aja lah. Nah, ini yang beneran, ya. Tadi udah pada jawab siapa, ya? Aduh. Males ngitung lagi. Ya udah lah. Eh, namanya juga fisika, gitu ya. Kalau ngomong hitung, prakarya aja tuh. Masak bakpao, tak. Enggak apa, mendingan fisika, Pak. Menurut itu lebih mendingan fisika daripada aljabar yang ini. Oke. Tapi terpada fisika atau terpada aljabarnya, ya. Cuma nanti kita pelajarnya pelan-pelan seperlunya saja. Kalau pindahin gram ke... Ya, Joshua Nikola sudah jawab, ya. Makasih. Ya, yang lain. Ada yang tahu cara pindahin gram ke kilogram bagi berapa? Gram ke kilogram tuh jaraknya tiga. Dibaginya berarti seribu. Terima kasih, Pak. Oke. Berarti 0,1. Ya, minimal Robert tahu bahwa itu memang harus diubah, ya. Gitu. Rumusnya? Rumusnya? Ada yang bisa ngingetin kita? 0,11? Masa kali ketinggian kali gravitasi, Pak. Ya, atau dibalik-balik, ya. Karena perkalian tuh boleh kebalik-balik, ya. Tuh kan kalau pakai PowerPoint nggak lancar. Tapi kalau pakai PDF lancar, ya. Walaupun ini komputernya komputer yang lumayan, lah. Tapi komputer ini Genshin Impact nggak jalan kayaknya. Meledak, Pak. Kalau gini-gini. Akhirnya suhu HPku udah membalik normal. Kenapa bisa? Ditaruh di lantai? Oh, aku pikir ini, ya. Bapak pikir dikompres. Jangan dikasih parastamol, ya. Oke, Pak. Nggak bisa, itu. Beda masalah, Pak. Betul. Beda masalah, beda solusi. Eh? Malah tagline ikut. Nomor 12. Ada ini nggak? Ada yang bisa ngasih clue gimana cara ngerjainya? Tapi 11 dulu kali, ya. Saya mau lihat jawaban kalian dulu. Eh, ada, tapi udah bisa, loh. Wah, gratitasnya 10 meter per second. Wadah, kan? Iya, betul. Gratitasnya, kalau nggak diketahui, kita udah sepakat. Kalau nggak diketahui, kita pakainya 10 selalu. Oh, iya, benar. Velocity-nya jadi 10. Oke, nomor 11 dulu, ya. 11. Nah, betul. Tadi katanya ini harus diubah dulu menjadi 150 gram ke kilogram itu dibagi seribu. Coret aja seperti 0,15. 0,15. Oke, atau kalau orang males kayak saya, udah lah, nggak usah. Gini aja lah. Saya gitu mirip apa-apa kalau kan? Kali 10, kali H. Berarti kita orang males. Hidup orang males, ya. Hidup orang males. Kita kayak gini. Eh, dong, menyala abangku. 15 x 2, berarti 30 bagi 10. Jadinya 3, ju. Saya lihat diket. Ah, oke. Banyak yang betul. Oke, Valencia juga ada jawabnya nomor 12. Ya, tidak sebanyak yang tadi sih. Nggak ada 10 nih yang jawab nih. Dari 35 orang. Nanti habis ini kita nomor 12, kita stop dulu ya. Nomor 12, kita stop dulu. Barangkali ada yang pengen diulang atau pengen di screenshot. Atau gini. Aku salah nulis, Pak. Ya. Aku malah carinya Eka. Nomor 12, mau pakai rumus apa ya nih? Saya mau ngintip salah satu cara dari kalian ya. Ada nih. Penggunaan aja. Oke. Iya, betul. Ada yang pakai rumus segitiga. Tapi di sini saya mau pakai caranya Valencia. Oke, makasih. Udah berbagi ya. Saya pakai caranya Valencia aja. Yaitu EP sama dengan masa kali percepatan kervitasi, kali H. Dimasukkan dulu angkanya. Tapi jangan lupa, ini harus diubah dulu. 300 dibagi seribu. Kayak gini. Supaya jadi kilogram. Berarti 0,3 atau pakai cara malas tadi aja dulu ya. Jadi ini 18 Joule. Sama dengan masanya. Oh, karena semuanya sudah standar ya. Saya nggak akan tulis satuannya demi untuk mempersimpel aja ya. Karena apa? Gramnya udah kilogram. Energinya udah Joule. Tinggal H doang ya. Berarti saya akan bisa langsung masukin angkanya. Karena satuannya udah sesuai. 18 sama dengan 3 per 10 kali 10 kalikan H. Ini bisa dicoret. Nah, untuk memindahkan ini kan 3 kali H perkalian ya. Dipindahkan ke sini. Jadi pembagian. Kemudian baru dibalik H sama dengan 18 bagi 3 adalah 6. 6-nya 6 meter. Ada yang benar angkanya, tapi satuannya salah. Oke. Seperti itu. Terus ada yang jawabannya benar, tapi caranya sesat. Wah, itu gimana tuh? Lihat dulu ya. Maksudnya sesat apa ya? Caranya salah, tapi jawabannya betul. Kalau kalian pengen punya, mau misalkan nih, pengen pakai cara yang lain boleh ya. Caranya kayak gini. Kamu bisa pakai H, itu sama dengan EP, dibagi, MG ya. Mau pakai rumus langsung boleh. Lebih gampang pakai aljabah, Pak. Enak ya, harus bisa pindah-pindahnya kiri-kanan itu ya. Terus bisa pindah kiri-kanan, sehingga bermanfaat gini. Jadi kamu nggak perlu ngapain rumus banyak gitu. Apalagi cukup EP, MG doang. Silahkan di screenshot atau ditanyakan, nih kebetulan Bapak capek ngomong nih. Ayo. Ganti ya. Aku mau nyalin, Pak. Aku mau nyalin, Pak. Silahkan. Tepuk, seh. Rajin-rajin banget. Aku mau nyalin. Ya kan biar bisa dibawa kemana-mana. Iya sih, bener juga sih. Smart juga nih. Tapi kayaknya kalian juga dapat rangkum. Oh iya ya, untuk di video yang di LMS sih. Nggak sedetail ini ya. Nggak semuanya ada. Kirimin dong, Pak. Nanti videonya. Ada di LMS kan. Kalau kalian tadi udah dibikinin user penabur, kalian bisa akses. User penabur yang SMPK5. Bisa. Yang SMP itu. Bisa kalau nggak salah. Kalau yang udah punya dari sekolahnya di penabur, otomatis bisa dibuatkan. Atau mungkin sudah. Kalau yang bukan dari penabur, akan dibuatkan khususkan gitu. Supaya bisa ngeakses bahan belajarnya. Oke. Thank you, Pak. Oke. Wih. Ini yang mana nih? Oh, udah sampai situ. 14. Udah dikerjain. Nice. 14 gak kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Dan itu masih basic ya. Oke lah. Saya naikin dulu. Sekalian dikerjain. Ada yang mau jawab nomor 13 dulu? 13 yang kasial, cuy. Ya, percaya gitu, Pak. D, Pak. Kasian absen 13 loh. Di rumah, di sekolah kamu. Absen 13 menderita mendengar ini. Oke. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang tengah bergerak. Kalau di sini hanya ada satu ya. Kenapa bukan B? Karena itu dipakil berarti dia dalam keadaan tidak bagak atau EP-nya 0. Eh, EK-nya 0. EK-nya 0 ya. EK-nya 0. Oke. Yang nomor 14 juga tapi udah ketebak. Silahkan dijawab buat yang di... Kalau yang kompor yang panas, kenapa, Pak? Kan gak bergerak. Masa kompor... Masa kompornya panas terus kejang-kejang gitu, itu lari-lari kan gak mungkin. Ini kayaknya merusak imajinasi dong. Saya jadi imajinasi aja kompor portable joget-joget dong. Masa kacau banget. Absurd banget nih. Ya, imajinasi saya sama. Sama yang Bapak. Absurd banget beneran, Pak, saya. Oke. Nomor 14. Ayo dijawabin. Paling itu gram-nya itu jadiin kilo, kemudian kecepatannya kuadrat ya. 0,45. Ya, 0,45. Kan kita dapatkan. Keren, layar kelo-fresh lagi, Pak. Iya. Minta dibeliin yang baru. Tapi jangan maksa orang tua ya, kasihan. Biasaan duanya gitu. Nah, gitu ya. Atau mau kali-kali mau pakai koma, Pak? Boleh. Kali-kali mau pakai koma, jika. Silahkan. Oke. Kali-kali mau pakai koma. Nah, tapi saya tetap pakai acara orang males ya. Ini kinetik. Ayo yang jawab. Sedih nih kalau nggak ada 10. Paling nggak ada 10. Dari 32. 30 orang, masa 10 nggak ada. Oke, makasih. Sabar. Sabar, Rato' Pak. Saya sedang malas, Pak. Lebih baik saya mendengarkan pembahasan saja. Sabar, Pak. Masih berjuang, Pak. Ya, ini lagi ngecekin beberapa jawaban. Masih sedikit banget. Baru Rafa, Stella, Graciela Sharon, Valencia yang jawab nomor 14. Ya. Padahal di sebagian sekolah udah diajarin ini ya. Tinggal ngulang doang. Aduh. Corret, corret. Kalkulator mana? Kalkulator. Kalkulatornya caranya. Biar nggak kalkulatornya. Wih, ketahuan cuy. Eka sama dengan setengah kali masa. Kali V kuadrat. Setengah kali. Masanya kayak tadi aja. Empat lima per seratus. Sekali kan. Kecepatan tapi kuadrat. Kecepatannya dua puluh. Siapa tahu dua puluh kuadrat. Atau mau ditulis dulu juga boleh. Nggak apa-apa. Ini jangan buru-buru dicoret. Biarin aja. Nah. Nah. Kali empat lima per seratus. Dua puluh kuadrat berapa? Nggak ada berapa soal. Nah, dua puluh kuadrat. Contohnya. Empat ratus, Pak. Ya, dua puluh kayak dua puluh. Empat ratus. Nah, itu kalau bisa coret tuh. Tuh. Beres komanya. Terus duanya dengan empat. Jadi sama aja dengan satu. Kali empat lima kali dua. Itu sembilan. Puluh. Aku baru dapet loh, Pak. Pas banget. Ya, apa-apa. Sembilan puluh. Ya, makasih. Bianka juga ada. Aku sih cuman melihat saja ya, Pak. Soalnya saya males ngitung, Cuy. Ya, ini tipe-tipe screenshot pakai mata. Benar loh, Pak. Saya, Pak. Ya, salam kenal. Ini aku baru tahu loh. Ternyata meskipun dihalangi, dibatasi sama empat puluh lima perseratus, tapi duanya masih bisa dicoret sama empat yang disebelah lain. Oh iya, karena perkalian kan gitu memang sifatnya. Boleh mengalami sifatnya komutatif ya, pertukaran. Sampai aku jadinya seratus delapan puluh dibagi dua. Masih untung masih gampang angkanya. Ya, bisa. Kalau perkalian bisa seperti itu. Yang nomor 15 kayaknya. Yang nomor 15 kayaknya. Dari pada ANBK susah, Cuy. ANBK, re. Ratusan ribu dibagi ratusan ribu. Puyunglah kupalanya. Apalagi belum diajarin, Pak. ANBK memang kayak nggak diajarin sih. ANBK kan logika, numerasi, literasi gitu kan. Kalau kita memang biasa ngulik, yaudah. ANBK beda sama zaman dulu. Zaman dulu, Pak. Ujian nasional. Coba tanya sama Mbak Google. Mana bisa. Itu juga harus pakai token, toh. Iya. Apa ya? Tidak juga dikais. Chat GPT ini tuh. Nah, oke. Ini soal terakhir di latihan yang saya siapkan. Abis itu kita latihan mandiri. Sambil nunggu. Latihan mandiri jadi ini pada tugas nih, Pak. Ya, kalian bahas sendiri gitu. Jadi, disini, disini. Saya nanti cuman konfirmasi aja jawabannya yang mana gitu. Itu kenal aja pakai ton. Ya, sama lah. Kalau nggak mau dikeroyok juga sama. Saya kan cari-cari alasan supaya bisa diem dulu gitu. Itu satu tonnya dirubah KKG berarti jadi seribu KKG dong. Yes, betul. Ton itu, satu ton itu seribu kilogram. Ya, saya lihat. Yuk, chatnya diramekan. Lima belas. Ya, baru Joshua Nicolás Orlando yang pertama jawab ya. Ya, yang lain. Aku sedang mencoba melatih otak supaya nulis rumus. Nulis diketahui dan ditanya, Pak. Sebenernya yang penting rumus sih. Kalau misalnya kita tahu mana yang harus diubah. Oke. Kan bukan di sekolah kalian. Kalau di sekolah kalian saya yakin guru kalian pasti kayak gitu. Kalau PG? Diketahui, tanya. Iya, kecuali PG ya. Kalau PG, Mas. Saya pakai otak aja udah, Pak. Nggak usah ngotak. Males. Tahu-tahu nanti jebret salah semua. Nangis udah. Kayaknya kalau kebiasanya gitu. Mungkin ya pendapat saya sih. Dapat seratus agak susah itu. Karena mungkin agak. Kalau nggak dikotak ada yang bleset sedikit gitu ya. Ya mungkin nilainya masih bisa bagus. Tapi nggak bisa maksimal. Kalau kayak gitu. Oke, ada ini yang muncul jawaban baru dari Giovan. Saya udah nggak tahu, Pak. Oke. Eh, sudah malas. Sudah malas. Kita punya waktu tinggal berapa menit? 14 menitan lagi ya. 14 menit lagi, Pak. Tanya yang dikotak ya. Oke. Sampai jam berapa sih biasanya? 3 menit lagi, Pak. Yaudah deh. Ini berarti kita dengan mudahnya. Eka sama dengan setengah kali masa. Kali V kuadrat. Sama dengan setengah kali. Tadi masanya diubah menjadi 1000 kilogram. 1000 kilogram. Dikalikan kecepatannya. Ya, 10 yang dikuadratkan. Ini mau dikurangin, mau dikaliin langsung boleh. Setengah kali seribu itu 500. Dikalikan. 100, Pak. Berarti 50 ribu Jum. 1000 itu artinya K ya. 50 K C. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.